Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di debat terbuka ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tegara Barat tahun 2024 Dan di segmen terakhir debat kali ini para pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup terkait debat pada malam hari ini Untuk kesempatan ini kami berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup debat waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara Khadirin Khadirin yang kami muliakan Supaya kita mengurangi ketegangan kita Daun bebele Lebawang kubur Terengoda Jari penungke Lamondemile Menurut Belek gubernur Menurut Menurut Tidak lupa Cob Ergebnis nomor dua Menurut 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 Sukoons terima kasih karena Bau Hel sudah nyanyi saya tutup dengan pantun 1, 2, 3, dan 4 5, 6, 7, 8 wahai masyarakat NTB mari semua kita merapat pilih nomor 2 untuk NTB yang menjadi terdepan di Indonesia terima kasih baik waktunya telah habis selanjutnya kita minta kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statementnya waktu Anda 90 detik Alhamdulillah akhirnya sesi debat ketiga ini selesai dan saya ingin menggunakan, menyampaikan 3 poin 3 ya, jangan yang lain-lain satu poinnya adalah 7 hari lagi kita akan melakukan pencoblosan pastikan bahwa ini nanti menjadi pesta demokrasi yang damai dan mengembirakan tapi ingat bahwa ini bukan sekedar milih gubernur tapi kita memilih dan menentukan masa depan NTB 10-15 tahun yang akan datang kedua, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kita pastikan bahwa pemerintah NTB pemerintah provinsi NTB nantinya akan tetap berpegang teguh kepada visi Prabowo yang tercermin di dalam Astacita Astacita yang membangun dari bawah dan membangun dari desa dari desa yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam mempersiapkan semua hal ini dan kepada masyarakat NTB terima kasih buat dukungan dan buat sambutan hangatnya selama masa kampanye mohon maaf kalau ada kekurangan untuk paslon nah, untuk paslon 1-2 mari kita pastabihul hoirot pastabihul hoirot terima kasih sentabe, takat ale mena masyarakat NTB mari kita coblos dan menangkan pasangan nomor 3 oke, waktu anda habis baik, terima kasih waktu anda habis terima kasih kepada pasangan calon nomor 3 atas closing statementnya Bapak Ibu Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi mohon duduk mohon untuk tenang, mohon kerjasamanya acara kita belum selesai Bapak Ibu supaya apa yang disampaikan oleh pasangan yang anda dukung bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat NTB ya dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada paslon 1 untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup waktu anda 90 detik dimulai dari anda berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat NTB yang kami cintai pilkada 7 hari lagi dan kami berharap pilkada berlangsung dengan damai dan riang gembira siapapun yang terpilih itulah pilihan terbaik dari masyarakat NTB untuk NTB yang kita cintai dan Romi Firin mohon maaf apabila selama proses debat proses diskusi ada hal-hal yang kurang dan salah dan tentunya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa NTB ini luar biasa beragam luar biasa indah berbeda-beda tetapi tetap satu dan juga kami menyampaikan bahwa mari seluruh masyarakat NTB tua, muda, laki, perempuan petani, nelayan, peternak penggiat UMKM, PNS penggiat lingkungan pemuda kita utamanya yang akan menentukan masa depan kita mari bersama-sama kita perjuangkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan membangun berbasis desa dan kelurahan memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat berjuang untuk menuju NTB yang maju dan berdaya saing Aina Neva Caki, nomor 1 Jilbab Jauh Jilbab Jauh, jangan lupa terup Jilbab Ijoh, nomor 6 dan jangan lupa coblos Jilbab Ijoh, nomor 6 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir dan batin baik, terima kasih mohon tenang mohon tenang Bapak Ibu acaranya belum selesai belum selesai mohon kembali ke tempat duduk mohon duduk dengan tenang prosesinya masih belum selesai terima kasih kepada seluruh pasangan calon yang sudah menyampaikan closing statementnya dan sekali lagi bahwa dengan demikian bahwa seluruh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur telah menyelesaikan seluruh rangkaian debat terbuka ketiga Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dan semoga debat kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS dan menentukan pilihan siapa pemimpin Nusa Tenggara Barat ke depan dan perlu kami ingatkan lagi kepada Anda hadirin dan juga pemirsa untuk menggunakan hak pilih Anda pada pemilihan kepala daerah hari Rabu 27 November 2024 karena suara Anda menentukan kemajuan Nusa Tenggara Barat ke depan dan sebelum menutup acara ini kami akan mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berfoto bersama dengan seluruh pasangan calon gubernur dan juga pasangan dan wakil gubernur kami mohon untuk Ketua Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk naik ke atas panggung bisa berfoto dengan seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kita akan mengabadikan momentum ini sebagai simbol telah selesainya debat terbuka ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024 mohon Bapak Ibu Bapak Ibu tetap berada di tempat duduknya ya ini masih on air acaranya belum selesai Bapak Ibu Bapak Ibu kami mohon untuk tetap kembali ke tempat duduknya dimohon duduk dengan tenang acaranya belum selesai Bapak Ibu ya kami masih live on air oke baik silahkan untuk mengambil posisi foto bersama foto bersama terlebih dahulu disesuaikan dengan nomor urut silahkan baik dan demikian kami tutup debat pada malam hari ini saya Alfian Raharjo dan saya Rifana Pratiwi selamat malam dan sampai jumpa Pilkada NTB Pilkada untuk kita terima kasih Terima kasih telah menonton!